Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng Haki di channel Ngabolangrece Masih di jalur proyek kereta cepat Jakarta Bandung di season 2 Kali ini Haki sedang berada di jalur subgrade ke 18A teman-teman Ini di depan saya ada jalur subgrade 18A di lokasi DK66 plus 99 Sampai dengan DK67 plus 175 Atau kurang lebih jalur subgrade ini 206 meter saja teman-teman Sepanjang 206 meter di ujung sebelah sana Kelihatan atau nampak dari video lab kemarin teman-teman Itu adalah pemasangan bokider yang terakhir di jembatan Citarum Yang menjadi jembatan fenomenal terpanjang untuk di lokasi ini Dan melintasi suasana yang begitu istimewa teman-teman Jarang ya teman-teman youtuber disini yang meliput di bagian jalur Atau proyek kereta cepat Jakarta Bandung di DK64 teman-teman ya Di depan jalur subgrade ini ada jembatan layang ke 18A atau tepatnya bridge ke 18B teman-teman Bridge ke 18B berada di lokasi DK67175 sampai dengan DK67 plus 835 Atau kurang lebih sepanjang 660 meter Berapa banyak tiang pilarnya kita hitung bersama-sama tapi tentunya tidak akan kelihatan Ya tiang pilar sebanyak 19 buah tiang di jalur jembatan layang 18B ke arah sebelah selatan sana teman-teman Kita akan sedikit naik ke arah sebelah sana teman-teman Untuk melihat dan mereview sedikit dari jembatan terpanjang yang ada di lokasi ini teman-teman Karena sudah selesai pemasangan book leader juga sudah selesai Yang kemarin di akhir tahun menjadi kado dan momen spesial untuk book leader ke 99 Di jembatan Citarum atau jembatan terpanjang yang ada di lokasi ini teman-teman Nanti menunggu kometo book leader menggendong mesin transporter atau mesin launcher Untuk menyeberangi jalur subgrade yang akan dilanjutkan pemasangan book leader ke arah jembatan layang ke 18B di sebelah sana Ya sedikit kita akan naik ke arah sebelah sini teman-teman Kita lihat dari ketinggian untuk melihat pemandangan atau views yang mungkin lebih tampak bagus ya dari atas Karena disini ada bagian returning wall dan slow protection yang sudah selesai dan lumayan tinggi Untuk menjadi lokasi pengambilan gambar Sudah nampak ke arah sebelah sana bagian jembatan dengan block leader atau pemasangan block leader yang sudah selesai teman-teman Nah dari arah sebelah sini kelihatan untuk jalur subgrade sepanjang 206 meter ini Nanti ini akan menjadi landasan dari pemindahan mesin launcher yang akan digendong oleh mesin kometo block leader Menuju ke jembatan 18B yang ada di sebelah sana Geser ke arah sebelah barat ini teman-teman Nah ini teman-teman kita berada di sedikit lebih atas dari mesin launcher ya Mesin launcher hari ini Sepertinya ini belum ada aktivitas lagi Belum ada rencana mungkin ya atau mungkin juga sedang libur Saya juga kurang tahu Di sini nampak mesin launcher yang sedang istirahat di bagian tepi ujung jembatan terpanjang Sekaligus di ujung jalur subgrade Ya mumpung cuaca sedang cerah teman-teman Kita akan review dari arah sebelah sini Di bagian jalur subgrade Karena dilihat dari arah sebelah sini Ini adalah titik nanjak menuju ke arah selatan Dimulai dari jembatan 18B sebelah sana Kita lihat dari arah sebelah bawah sini teman-teman Di lokasi ini banyak anak-anak bermain bola teman-teman Ini adalah sebagai liburan dari tahun baruan teman-teman ya Halo 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 Seru sekali ya teman-teman melihat mereka bermain bola di sebelah sana Dan saya senang ya Nanti mereka bisa lebih dekat Untuk melihat perkembangan Di jalur recepat Jakarta-Bandung Nggak bolang receh Siap Seru ya teman-teman Lihat antusiasnya mereka Bisa ikutan main nih sama anak-anak di sana Ya lanjut kita sedikit review ke arah jembatan terpanjang yang ada di lokasi ini teman-teman Jembatan fenomenal yang pada di jalur atau jembatan layang ke 17 ini Ini menjadi bikin penasaran dari semua orang ya teman-teman Dan sekarang ini sudah selesai ternyata Jarang yang meliput di lokasi ini teman-teman Jalur atau jembatan layang sepanjang 2,8 km Dari perbatasan kabupaten antara Kerawang sampai dengan Purwakarta Melintasi dua sungai Sungai Citarum dan alirannya Itu nampak sangat indah sekali Kita sedikit turun ke arah sebelah sana teman-teman Ya kita lihat dari arah sebelah sini ke arah sebelah selatan Ada 19 buah tiang yang sudah siap pemasangan bulkheader Bisa kita lihat teman-teman Ini nampak nanjak ya Atau naik Bisa terlihat di sini Apalagi nanti sudah dipasang bulkheader Itu akan sangat kelihatan teman-teman Apalagi jalur subray yang ada di sana Juga berada di atasnya Di sebelah sana itu ada bangunan yang berwarna kuning Dan subraynya hampir sejajat dengan bangunan tersebut teman-teman Jadi cukup nanjak ya Jika dilihat jalurnya dari arah sebelah sini Menuju ke arah sebelah selatan Ya dari arah sebelah sana Saya bergeser ke arah sebelah bawah sini teman-teman Akan melihat dari besarnya mesin launcher ini teman-teman Tapi untuk review-nya ada di video berikutnya teman-teman Nampak sekali kesana jembatan layang terpanjang yang berbelok ke arah sebelah kiri Begitu indah teman-teman ya Apalagi jika dipantau dari ketinggian tentunya Sebagai pembukaan dari awal tahun 2022 Di tanggal 1 ini di lokasi ini Tidak ada aktivitas kerja teman-teman ya Menurut warga sekitar yang ada di lokasi disini Dari pagi tadi hingga sekarang Itu tidak ada aktivitas apapun Kita lihat ke arah sebelah selatan Di bridge ke 18B yang ada di sebelah sana Itu nampak menanjak menuju ke jalur subgrade berikutnya Ya teman-teman kurang lebih seperti ini Nampak lebih menanjak ya atau naik Dari deretan tiang pilar 19 tiang pilar yang ada di sebelah sana Menuju jembatan ke 18B Disini juga menjadi lokasi yang unik teman-teman Ini adalah jembatan 18B Lalu 18A nya berada di arah lebih selatan lagi teman-teman Jadi walaupun di depan saya ini adalah jembatan layang ke 18B Tapi 18A nya berada di sebelah jalur subgrade terpanjang yang ada di sebelah sana Terpanjang jalur subgrade yang ada di sana itu kurang lebih sekitar 2,7 km Dan terima kasih sudah selalu menyaksikan video dari Ngabolang Receh di proyek jalur kereta cepat Jakarta Bandung Terima kasih sudah menonton dari awal sampai dengan selesai Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa untuk like video ini teman-teman Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Ngabolang Receh Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye